Mimpi dari PSB ini kayaknya adalah sebuah mimpi yang menunjukkan bahwa Partai Demokrat akan segera mengarahkan dukungannya kepada Pak Ganjar bersama-sama dengan Ibu Megawati dan Pak Jokowi memiliki satu calon presiden yang sama di tahun 2024 nanti. Jadi ya kayaknya Pak SB lagi seneng-senengnya hari ini makanya kemudian sampai-sampai ke bawah mimpi. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua kalian yang pernah bermimpi jalan bareng sama mantan. Itu pasti indah sekali mimpinya gitu ya, apalagi kalau mantannya namanya indah. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita mimpi Pak SBY. Karena untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun Pak SBY main Twitter, baru hari ini, baru kemarin dia menceritakan mimpi semalam. Jadi Pak SBY menceritakan bahwa dia diajak jalan-jalan sama Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi itu datang menjemput Pak SBY ke Cikias gitu ya, setelah itu datang menjemput Ibu Megawati dan kemudian lanjut ke Gambir. Dan tiga mantan presiden ini gitu ya, Pak SBY, Pak Jokowi dan Ibu Megawati itu sama-sama naik kereta Gajayana yang tiketnya itu sudah disediakan atau dibelikan oleh presiden ke-8 Indonesia. Jadi dalam mimpi tersebut, Pak SBY sudah melihat siapa presiden ke-8 Indonesia. Ya karena dikasih tiket satu-satu katanya. Dan mereka akhirnya naik kereta Gajayana bersama-sama ke Jawa Tengah dan Solo gitu. Jadi dari cerita ini gitu ya, ini kan menunjukkan bahwa Pak SBY kayaknya sudah tahu siapa presiden ke-8 Indonesia. Memang tidak disebutkan namanya dan nggak terlalu penting juga bagi saya untuk menganalisa gitu. Karena ketika SBY menyebut bahwa tiket yang dia dapat untuk naik kereta Gajayana adalah tiket dari pemberian presiden ke-8 Indonesia. Bagi saya itu menunjukkan bahwa presiden ke-8 dalam kacamata SBY adalah presiden yang sama-sama dikehendaki oleh Pak Jokowi dan Ibu Megawati. Sampai hari ini, satu-satunya orang yang dikehendaki menjadi calon presiden oleh Ibu Megawati dan Pak Jokowi adalah Ganjar Pranowo. Jadi dalam mimpi tersebut kayaknya Pak Ganjar itu beli tiket terus kemudian dikasih ke Pak SBY, Ibu Megawati dan Pak Jokowi untuk jalan-jalan bersama-sama. Naik kereta api ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Karena nggak ada lagi gitu. Kalau SBY menceritakan bahwa tiketnya dibelikan oleh presiden ke-8 Indonesia, itu kan menunjukkan bahwa mereka kompak dalam satu tim nih. PSBY, Ibu Megawati dan Pak Jokowi punya pilihan yang sama terkait presiden ke-8 Indonesia. Dan itu pasti Ganjar Pranowo. Nggak mungkin Anis gitu. Karena kalau Anis, nggak akan ada dalam mimpi seperti ini. Kalau Anis naik onta, bukan naik kereta. Karena dalam cerita atau mimpi yang disampaikan oleh Pak SBY, itu saya susah membedakan. Apakah itu benar-benar mimpi yang dirasakan dan dialami oleh Pak SBY? Atau ini hanya sebatas karangan atau cerita pendek belaka? Karena susah untuk dibuktikan. Namanya mimpi gitu kan. Ada yang ketemu, katanya mimpi ketemu Rasulullah gitu kan. Susah untuk dibuktikan. Tapi katakanlah mimpi yang disampaikan oleh Pak SBY adalah mimpi yang benar gitu ya. Pasti tujuan dan maksudnya adalah untuk bekerjasama dan bersama-sama di tahun 2024 nanti. Karena ketika SBY bercerita bahwa mereka katanya, Pak Jokowi, Ibu Mega, Pak SBY, naik kereta yang sama bersama-sama menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur, menyapa masyarakat bersama-sama, itu kan menunjukkan bahwa ini adalah mereka sedang kampanye bersama-sama gitu. Karena momen mereka untuk bersama-sama dan menyapa masyarakat dalam satu gerbong yang sama, itu pasti soal koalisi dan kerjasama. Pasti soal itu. Ya karena gak ada lagi gitu. Apa tafsiran apa coba yang kemudian bisa menggambarkan bahwa Pak Jokowi, Ibu Mega, dan Pak SBY bisa sama-sama dalam satu gerbong kereta menyapa masyarakat di setiap daerahnya. Apa coba kalau bukan kampanye gitu. Pasti cuma kampanye gitu. Kalau urusan jalan-jalan, gak bisa mereka ini bertiga bersama-sama. Tapi kalau kampanye di Pilpres 2024, ini pasti bisa. Dan ketika Pak SBY hanya menyebutkan presiden ke-8, tidak menyebutkan siapa cawapresnya, ini menunjukkan bahwa dalam koalisi atau kerjasama yang mungkin akan dibuat antara demokra dan pedi perjuangan nantinya, mereka gak akan membahas siapapun cawapresnya. Pak SBY menyerahkan semua keputusan cawapres kepada Ibu Mega dan Pak Jokowi. Dan itu gak harus AHY. Wah, lancar analisa saya ini. Eh, karena cuma itu gitu. Dalam tafsir mimpi yang bisa saya coba terjemahkan secara logis, ya cuma kampanye dan bekerjasama untuk tahun 2024 gitu. Dan yang namanya mimpi, itu selalu dipengaruhi oleh pikiran kita yang terbaru. Jadi, kalau kita semalam mimpi mantan, itu pasti sehari sebelumnya atau di hari yang sama, itu kayaknya kita lagi banyak mikirin mantan. Atau baru scroll-scroll akun sosmednya. Makanya malamnya mimpi gitu kan. Cenderung dipengaruhi oleh kondisi hati. Nah, mimpi Pak SBY kemarin yang diceritakan di Twitter, itu disampaikan, diceritakan setelah Mbak Puan ketemu sama AHY di GBK. Jadi kayaknya kondisi hati Pak SBY itu lagi bagus-bagusnya hari ini gitu. Sehingga dia bisa bermimpi untuk bersama-sama naik kereta Gajayana ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ya memang dalam pertemuan antara AHY dengan Mbak Puan gitu ya, belum ada kesepakatan koalisi. Belum ada kerjasama di tahun 2024, katanya. Karena mereka masih saling menghormati di mana Mbak Puan punya capres Mas Ganjar, sementara AHY merasa bahwa Demokrat sudah berkoalisi dengan partai koalisi perubahan dan capresnya adalah Anies Baswedan. Tapi keduanya juga menyepakati gitu bahwa kerjasama atau komunikasi yang sedang mereka bangun kemarin, itu dalam rangka untuk bersama-sama membangun Indonesia lebih dari sekedar tahun atau Pilpres 2024. Jadi komunikasi yang mereka bangun itu beyond 2024, katanya. Dan maksudnya, kayaknya gitu ya, maksudnya itu adalah hambalang. Karena satu-satunya masalah atau aib Partai Demokrat cuma hambalang. Selama hambalang itu masih tetap mangkrak seperti itu, maka selamanya orang akan ingat dengan Partai Demokrat. Selamanya. Jadi, gak ada pilihan lain bagi AHY gitu ya. Kalau mau SBY itu di usia pensiunya dia merasa tenang dan nyaman gitu ya, maka satu-satunya yang harus dia lakukan adalah menyelesaikan proyek hambalang. Gak ada pilihan lain gitu. Nah, solusi bagi AHY agar bisa menyelesaikan proyek hambalang, bertanggung jawab terkait proyek yang mangkrak yang dulu dilakukan oleh kader-kader Partai Demokrat, di mana Andi Malarangeng termasuk di dalamnya gitu ya, yang sekarang juga sudah menjadi Dewan Penasehat Partai Demokrat gitu ya. Jadi, ya AHY mungkin harus jadi menpora gitu. Sehingga kalau nanti AHY jadi menpora, mungkin proyek hambalang itu bisa diselesaikan gitu. Dan setahu saya, upaya AHY untuk menjadi menpora ini sudah dilakukan sejak tahun 2019 lalu. Bahkan tahun 2022 lalu, saya pikir ketika menpora mengundurkan diri, Zainuddin Amali mengundurkan diri, saya pikir penggantinya adalah AHY. Tapi sampai sekarang ternyata masih belum. Jadi, bagi saya gitu ya, komunikasi antara Mbak Puan dengan AHY ini pasti akan mengelucut kepada posisi AHY sebagai menpora gitu. Dalam rangka untuk menyelesaikan hambalang, dalam rangka untuk membuat SBE tenang di akhir usianya. Karena kalau hambalang masih tetap mangkrak, orang akan selamanya akan tetap bicara soal SBE gitu. Ya jadi, mimpi dari SBE ini kayaknya adalah sebuah mimpi yang menunjukkan bahwa Partai Demokrat akan segera mengarahkan dukungannya kepada Pak Ganjar bersama-sama dengan Ibu Megawati dan Pak Jokowi memiliki satu calon presiden yang sama di tahun 2024 nanti. Jadi, ya kayaknya Pak SBE lagi senang-senangnya hari ini. Makanya kemudian sampai-sampai ke bawah mimpi. Meskipun sebenarnya gitu ya, untuk urusan mimpi saya punya pandangan yang berbeda. Karena dalam sebuah mimpi, menurut saya gitu ya, itu semestinya tidak diceritakan di tempat umum gitu ya. Tidak diceritakan di sosial media. Karena saya pernah baca dalam beberapa pendapat para sahabat di zaman dulu atau mungkin juga ada hadisnya saya kurang ingat gitu ya. Karena mimpi itu dalam agama Islam semestinya hanya boleh diceritakan kepada orang-orang terdekat atau kepada keluarga kita. Bukan kepada semua orang, bukan kepada orang-orang yang nggak kita kenal. Sehingga dari mimpi SBE sebenarnya saya kurang setuju. Apalagi yang cerita SBE gitu ya. Tapi hari ini gitu ya, kayaknya Pak SBE lagi senang-senangnya gitu ya. Jadi saya tidak ingin mengganggu kesenangan Pak SBE dengan segala cerita dan mimpinya. Dan saya berharap gitu ya, agar ke depan, kalau memang ini adalah sebuah langkah atau sebuah satu-satunya solusi agar kita bisa menghentikan atau tidak punya Anies Baswedan di Pilpres 2024, ya saya juga akan mendukung upaya ini gitu. Karena Anies ini, meskipun kita tahu dia akan kalah gitu ya, tapi kalau dia ikut kontestasi, ini besar kemungkinan negara ini akan kembali membahas soal kampanye-kampanye Sara dan itu akan sangat-sangat buruk sekali untuk Indonesia di masa depan. Karena efek dari politik Sara, efek dari Pilkada 2017 sampai sekarang, itu masih belum usai. Kebencian kepada etnis tertentu, kepada Ahok dan sebagainya sampai sekarang, itu masih belum selesai. Padahal ini sudah bertahun-tahun berlalu gitu. Sudah lebih dari lima tahun berlalu. Jadi, bagi saya memang sangat penting bagi kita bersama untuk menghentikan lakah Anies Baswedan di Pilpres 2024. Kita tahu dia bisa kalah gitu ya, kita bisa kalahkan dia dengan mudah, tapi lebih baik kalau dia tidak maju sama sekali. Karena itu akan mengurangi atau memperkecil kemungkinan terjadi politik-politik Sara di kampanye Pilpres 2024. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura. Terima kasih sudah menonton.